Intro Ya ampun, kamu kenapa? Ah, aku dikejar-kejar sama orang gak dikenal mah Sayang, kan udah mama bilang, jangan pulang malam Sekarang banyak banget kasus penculikan loh Iya mah, yaudah aku mandi dulu ya Sampai jumpa Dita, Dita Kenapa sih teriak-teriak? Hari ini kita harus ke rumahnya Tania Emang kenapa? Dari hari Sabtu, Tania belum pulang sampai pagi ini Serius, orang tuanya Tania udah lapar polisi? Udah, makanya nanti pulang sekolah kita ke rumahnya Kita langsung ke rumahnya aja sekarang Tapi bentar lagi bel masuk Gak penting, mencari Tania lebih penting Ya udahlah, ayo Dita, tolong cari Tania Tante, Tante mohon Iya Tante, aku dan Rivo akan coba cari Tania Apa Tante bisa menceritakan awal mula Tania hilang? Kita harus tanya sama Bu Sanai Lagian, kenapa Bu Sanai nyuruh Tania ke rumahnya? Kalaupun ada nilai yang jelek Biasakan akan dibahas pulang sekolah di kantor Kalau begitu, sekarang kita balik ke sekolah Hah? Sekarang? Iya terus kapan? Kita gak bisa diem aja kan? Pasti Tania ketakutan banget saat ini Ya udahlah, ayo Lah, kalian pada dari mana? Kalian dicariin sama Bu Sania Coba ke kantor sana Maki, tolong kasih tau Bu Sanai Kalau kita ada di ruang BP ya Oh, oke deh Kayaknya penting banget Sampai harus ngobrol disini Ha, aura jahat Anda mulai keluar ya Bu Saya memang seperti ini kan dari dulu Saya dapat kabar dari orang tua Tania Kalau Tania pergi ke rumah Anda Sesaat sebelum dinyatakan hilang Dan sampai hari ini Tania belum kembali ke rumah Ayo silahkan minum teh dulu Ibu beli teh ini waktu ibu pergi ke Cina loh Kalian terlalu berisik Tadi tiba-tiba Dita pingsan di koridor kelas Ya ampun Makasih banyak ya Bu Baiklah Kalau begitu Saya pamit dulu Sayang Bisa minta tolong buka pintu Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Pelajaran pertama Buk Sanai kan Tak Taninya Gak Gak mungkin Dit Dita Dita Gue 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 ada di mana Lu ada di UKS Tadi tiba-tiba lu pingsan Lu gak apa-apa Dit Gue Gue gak apa-apa kok Makasih ya guys Kalau gitu gue sama yang lain masuk kelas dulu ya Iya Makasih ya guys Lu kenapa Lu kenapa Gue 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 liat penampakan Tania Riff Gak usah bercanda deh Serius Serius Gue gak bercanda Ini pasti ada hubungannya sama Bu Sanai Apalagi hari ini Bu Sanai gak masuk Kita harus cari tahu masalah ini Gimana Gimana Kalau nanti malem kita datang ke sekolah Siapa tahu kita menemukan petunjuk Hah Malem-malem Ke sekolah Lu serius Kenapa Lu takut Riff Riffo gak ada kabar Jangan-jangan dia takut malem-malem ke sekolah Hah Yaudah lah Gue pergi sendiri aja Tania Gue yakin Tania mau ngasih tahu sesuatu Kayak ada orang deh di belakang Siapa ya Riffo Kok lu ada disini Gue dari tadi disini nungguin lu Kok lu gak kasih kabar ke gue Itu gak penting Ada yang lebih penting Tentang kematian Tania Bu Sanai kan Yang membunuh Tania Pokoknya Sekarang lu ikut gue Tapi jangan berisik ya Karena Dari tadi Gue merasa Ada orang lain selain kita Siapa Bu Sanai kan Gak mungkin ada orang lain lagi Selain Bu Sanai Udah Pokoknya ikut aja Ibu sana eh Ibu Udah lah Ngapain ditangisin Orang kayak Bu Sanai Emang pantes kan Mendapatkan ini semua Lagian Bu Sanai bukan orang yang membunuh Tania Maksud lu apa sih Lu ngomong seakan lu gak peduli Sama kematian mereka Jangan-jangan Lu adalah pelaku Pembunuh Tania Yap Bener banget Hahaha Kenapa Kaget ya Gue bukan cuma membunuh Tania Tapi Yah Lu tau lah Gue Gue beneran gak nyangka Riff Mereka salah apa Lu pikir Tania itu orang baik Lu pikir Bu Sanai juga orang baik Hah Lu tau Mereka Pembunuh Ibu gue Bu Dirman Bu Dirman pasti Maling kalung aku Iya kan Enggak non Loh Bu Dirman kan abis beresin Kamar aku Ngaku deh Iya Tapi saya gak ambil kalung non Sumpah Maling mana ada yang ngaku Sini Lu apa-apaan sih Tan Pembantu sialan ini Maling kalung aku Tante Tapi lu lihat Sekarang dia mati Ya udahlah Tante bantuin aku dong Jangan banyak ngomong Ya udah Bawa ke bagasi mobil Kita buang aja dia ke laut Apa Bu Sanai Tantanya Tania Kenapa lu gak laporin ini Ke polisi Mereka itu orang kaya Dir Mereka kebal hukum Satu-satunya saksi Yang melihat semua itu Adalah Pak Daiji Tukang kebun mereka Sampai akhirnya Pak Daiji Menceritakan ini Semua ke gue Lalu Lu bawa gue Kesini Kenapa Apa lu juga akan Membunuh gue Iya Walaupun lu Adalah temen gue Karena Sekarang lu Sudah mengetahui Semua rahasianya Dia calon Istri gue Lu gak berhak Mengambil nyawanya Lu siapa Ikut campur Sama urusan gue Anak pindahan Kayak lu Wajar Kalau gak kenal gue